Nah, pos-pos itulah yang diklaim B.B. Batam sumber informasi berapa banyak orang yang sudah mendaftar. Fakta mengenaskan dialami warga rempang yang disebut kekurangan pangan dan ketakutan. Hal itu diungkapkan oleh anggota Ombudsman RI, Johannes Widi Jantoro dalam konferensi persetemuan sementara Ombudsman RI atas tindak lanjut penanganan masalah rempang Eco City di kantornya, Jakarta, Rabu, 27 September 2023. Ia mengatakan kondisi itu terjadi setelah bentrok aparat dan warga rempang yang menolak direlokasi pada awal September 2023. Terkini kondisi warga nampak beraktifitas seperti biasa setelah pemerintah memutuskan membatalkan pengosongan Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepri yang awalnya dijadwalkan hari ini, Kamis 28 September 2023. Ada yang berkebun dan ada juga yang berjualan di warung-warung kecil samping jalan. Tidak ada aktivitas yang berbeda dari hari sebelumnya. Beberapa aparat gabungan masih berjaga di posko-posko yang didirikan. Nampak juga beberapa kendaraan kepolisian melintas di perkampungan. Rencananya pengosongan hari ini, tetapi informasinya dibatalkan, kata Iskandar, warga Pulau Rempang, Kamis 28 September 2023. Beberapa warga berjaga di posko lembaga bantuan hukum, lebih seperti yang terlihat di posko lebih pasir panjang.